yo what's up guys lewaners jumpa lagi di lewane tv kali ini saya lagi di indramayu kota kali ini saya punya kesempatan mau ketemu sama temen temen dari indramayu kreatif kita mau ngisi konten di majalah indramayu, namanya indramayu kreatif dan kebetulan saya dipanggil buat jadi gak tau buat jadi apa buat jadi toko inspiratif cuman gak tau ya, nanti wawancaranya kayak apa atau taksownya nanti kayak apa kita langsung masuk aja ke dalam nanti kita ngobrol sama temen temen krunya dulu di dalam kira kira di dalam ada siapa aja kita langsung masuk aja ya nah ini kita udah mau masuk ke dalam ini kayaknya lagi pada pemotretan halo halo siapa ini saya Deib ini salah satu model di edisi kedua edisi kedua di indramayu kreatif majalah ya jadi apa kak aku jadi model cover jadi aku sekarang alumni jadi alumni ini ya ini ada siapa namanya? aku, Deib namanya Deib dipanggilnya? Iib ya ada Iib disini juga ini si mas-masnya lagi saya ya lagi pemotretan nih ini juga ada temen temen yang lain juga lagi pada santai kayaknya ini mas siapa ini? bro siapa ini? bang ajos bang ajos dari apa mas? dari apa panjang nih? dari indramayu kreatifnya? iya terangkan saja mas terangkan saja jadi saya bagian pemasarannya mas marketing promotion pemasaran ya? oke ini yang kedua ada si mas panza cus dia punya channel youtube ya? iya oke mas kita next ya mas ya? siap ini ada mas panza nih kita sering ketemu sih iya sering muncul lah papanya cuman gapapa salaman lagi kayak lebaran nah ini jangan jadi gembel kemarin enggak apa enggak? jadi kita mau brief dulu kita mau brief dulu nanti sebelum cerita-cerita ngobrol-ngobrol sama mas Rizky namanya mas Rizky ya? iya namanya mas Rizky yang kebetulan manggil saya kesini oke gimana nanti proses wawancaranya oke gimana nanti proses videonya recordingnya dan lain-lain kalian terus simak vlognya dan jangan lupa udah tau kan fungsi tombol yang di bawah yang tulisannya subscribe itu kalian pencet pastikan warnanya berubah jadi warna abu-abu jangan merah lagi kalau misalkan masih merah berarti belum tersubscribe dengan baik oke nanti kita lanjut lagi nah ini mas Rizky ya? ngubungin saya buat main-main ke temen-temen yang ada di Indramayu Kreatif ya? iya iya betul yang dia kerjain kalau biasanya dia ngerjain orang sekarang balas dendam gue yang ngerjain oke siap-siap siap-siap mas ini namanya siapa dan dari mana dan apa mas? ini agak close-up gak sih? enggak soalnya mukanya agak enggak lebar ini wajah tenang mas gimana-gimana tuh? hehehe jadi jadi saya ini datang kesini sebenernya disuruh ngapain sih mas? jadi memang kita kan ada majalah yang hanya majalah pesanan di Indramayu jadi disitu ada sosok yang memang inspirasi gitu rubriknya namanya inspirasi sebelumnya di edisi dulu namanya sosok sebelumnya itu ada seorang budayawan nah sekarang di edisi 3 kita mau bongkar abis jadi lebih ke millennial abis dari modelnya nanti kita millennial abis lagi oke konsepnya millennial abis jadi mas ini nanti menginspirasi anak-anak supaya gimana sih berkarya gimana sih jadi youtube terus apa masalahnya kendalanya jadi biar anak-anak tuh tau dan inilah hasilnya gitu seperti mas Adi gitu oke 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 jadi saya lebih ke apa ya buat semangatin temen-temen yang inspirasi semangatin mas yaudah kalau gue cewek gue langsung peluk mas bener gak? kalau gue cewek langsung peluk peluk dan dan piting ya mas? enggak 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 ntar dimarahin sama itunya jadi saya sebagai buat ngajak temen-temen yang aktif di medsos ya ya netizen di indramayu khususnya di indramayu karena kan kita sama-sama tau ya standar youtuber di indramayu itu masih belum bisa disejarin lah sama yang udah oke 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 karena kan sekarang konsumsinya netizen tuh udah merambat ke youtube malah lebih banyak youtube daripada google iya iya bener jadi lebih ke video makanya kita pengen fokus di youtube bikin sambal aja dari youtube mas iya iya jangan kan bikin sambal mas bikin itu nanti ada tut gitu mas bikin anak kok coba-coba bikin anak kok coba-coba iya bukanya itulah indirinya yaudah thank you mas udah manggil saya jadi punya temen baru disini siap siap lanjut lagi di ee selanjutnya ya kita kati dulu thank you mas salaman lagi mas salaman biasanya kalo abis salaman dapet duit hahaha oke gitu kita kati dulu kalau hanya sebentar Tuhan tolong kaburkanlah bukankah diri ini tak terima kenyataan hati ini hanya nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati